Hey that's got this Halo Bolaneter, kembali Kofi Timesports akan mengulas jadwal Timnas U20 Indonesia vs Selandia baru setelah tumbangkan VG 4-0. Setelah mengalahkan VG, Timnas U20 Indonesia dijadwalkan akan melawan Timnas U20 Selandia baru. Timnas U20 Indonesia mengalahkan VG dengan skor telak 4-0 pada turnamen mini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023. Malam WIB Tim Besutan Sintayong memimpin pada menit ke-35 melalui gol Arhan Fikri setelah menerima umpan dari Ginanjar Wahyu. Babak pertama ditutup dengan skor 1-0 untuk keunggulan Arhan Fikri Cez. Babak kedua berjalan 4 menit, Timnas U20 Indonesia menggandakan gol melalui Kakang Rudianto. Ia berhasil menyundul bola ke gawang memanfaatkan bola liar hasil sepakan keras resa. Pertandingan memasuki menit ke-60, giliran resa mencetak gol setelah memanfaatkan umpan Zaki Ashraf. Kedudukan berubah menjadi 3-0 untuk keunggulan Timnas U20 Indonesia. Kemudian disusul oleh Hoki Caraka dengan mencetak gol ke-4 pada menit ke-86. Menjelang pertandingan berakhir, terjadi insiden pemukulan dari pemain Fiji Pawan Pratap Singh kepada Franky Misa. Hoki Caraka pun ikut terprovokasi, alhasil Pawan dan Hoki Caraka mendapatkan kartu merah dari Wasit. Hingga menit berakhir, pertandingan itu dimenangkan Timnas U20 Indonesia dengan skor 4-0. Setelah pertandingan tersebut, Timnas U20 Indonesia dijadwalkan melawan Selandia Baru pada minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023. Jadwal Timnas U20 Indonesia selanjutnya di turnamen mini akan digelar pada minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023. Timnas U20 Indonesia versus Selandia Baru pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada match ketiga akan dilangsungkan pada Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023 mempertemukan Timnas U20 Indonesia versus Guatemala, pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Turnamen ini sebagai persiapan Timnas U20 Indonesia untuk Piala Asia U20 2023. Di mana Piala Asia U20 2023 akan digelar di Uzbekistan pada 1 hingga tanggal 18 Maret tahun 2023 mendatang. Dalam kejuaraan tersebut, Timnas U20 Indonesia berada di grup A bersama Tuan Roma Uzbekistan, Tim Irak, dan Suriah. Selain itu, Timnas U20 Indonesia ini siapkan untuk Piala Dunia U20 2023 yang digelar di Indonesia pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023 mendatang. Halo sahabat bola, bagaimana menurut kalian? Jika info ini menarik, jangan lupa dukungannya pada channel kami. Terima kasih.